Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa IHSG atau Index Harga Saham Gabungan, kemudian 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik, untuk tanggal 18 sampai 22 Maret 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, jadi jika teman-teman berminat join ke Telegram tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena teman-teman akan mendapatkan benefit seperti analisa saham menarik setiap harinya, kemudian menu scalping, menu sore, dan juga list saham mikakumulasi yang akan rutin saya bagikan setiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership premium yang tentunya benefitnya akan lebih banyak dari membership yang gratis. Salah satunya yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya, kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham. Jika teman-teman berminat join ke membership premium Antek Saham, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Saya baru mengupload beberapa video di hari Sabtu atau kemarin, seperti analisa saham Gotoh, AMMN, BrandBerry PT dan PTRO, kemudian analisa saham Cuan, TPIA, Antam dan ASI. Jadi jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh menonton video tersebut setelah menonton analisa ini. Oke langsung saja ke analisanya. Untuk yang pertama kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini, yang di mana IHSG sempat breakout area supply-nya. Supply di 73.64 sampai 7404. Boleh kita lihat sempat di breakout di hari Rabu dan Kamis, sempat di breakout akan tetapi di Jumat kemarin harga turun sekitar 1,42% dan membuat false breakout di sini. Agang tetapi secara pergerakan pada IHSG masih dalam pergerakan naik, maka untuk IHSG masih berpotensi untuk bergerak naik, menguji area supply-nya kembali. Dan di sini saya menggambarkan sebuah support teralian yang bisa nanti menghambat pergerakan turun dari IHSG ini. Nah jadi kita lihat di sini. Pada analisa sebelumnya saya membuatkan kalau IHSG membuat pola double bottom, seperti ini. Ini bottom yang pertama, kemudian naik membuat neckline, lalu bottom yang kedua, dan sudah di breakout di sini. Jadi untuk IHSG, turunnya ini merupakan sebuah koreksi dari harga untuk melanjutkan naiknya dari pola double bottom-nya. Jadi untuk IHSG selama bisa bertahan di atas support 7277, maka IHSG masih sangat berpotensi untuk bergerak naik ke area supply 7364-7404. Akan tetapi jika support 7277 di breakdown, maka IHSG akan bergerak turun ke support yang di sini. support di 7154. Akan tetapi secara pergerakannya yang masih dalam pergerakan naik, maka IHSG akan lebih cenderung bergerak naik ke area supply, area supply di sini, atau di all-time hike-nya di 7454. Di sini. maka dari itu untuk IHSG hanya perlu memantah satu area di support 7277. Jika di breakdown, maka IHSG akan bergerak turun, akan tetapi jika masih di atas dari support 7277, maka IHSG masih berpotensi naik ke area supply, dan juga resistance 7454. Sekarang kita cek dulu bagaimana net for in basal pada IHSG selama satu minggu ini. Kalau kita lihat mulai dari tanggal 13 Maret, dari tanggal 13 di sini, masih hijau, masih ada inflow, akan tetapi di hari Jumat kemarin mulai ada outflow pada IHSG. Ini didorong dari Big Banks, yang dimana baru membagikan dividen, jadi asing mulai keluar setelah X date-nya, seperti BBRI yang turun sekitar 4-6%, kemudian BBNI yang di hari Jumat, X date turun sekitar 5%, dan nanti akan ada BMRI dan juga BBCA. Jadi, dengan adanya outflow pada IHSG, maka IHSG berpotensi turun ke area support 7277. Akan tetapi jika nanti mulai ada inflow lagi, maka IHSG berpotensi kuat lagi, berpotensi menguat, dan bergerak naik kembali. Akan tetapi secara, seperti yang tadi, Big Banks yang akan membagikan dividen, dan biasanya di X date akan bergerak turun, maka seperti BBRI dan BBNI yang sudah membagikan dividen, atau sudah X date, maka boleh kita lihat kalau BBRI dan BBNI, boleh kita lihat BBRI dan BBNI mengalami penurunan. Nah, di sini, boleh kita lihat, nah di sini BBNI, X date di Jumat 15, Maret 2024, harga turun sekitar minus 5,69%, dan BBRI juga, kalau kita lihat di sini, turun sekitar X date-nya, kalau nggak salah di tanggal 14 ya, turun sekitar 3,91%, dan di hari Jumat juga turun, dan breakdown support 6050, mungkin akan saya bahas di video yang lain. Jadi untuk IHSG, untuk IHSG berpotensi, sebentar, bukan yang ini, berpotensi turun ya, berpotensi turun, berpotensi turun nanti jika bisa breakdown support 7277, jadi boleh memantau satu area atau satu harga pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke analisa atau 3 saham yang berpotensi naik, selama satu minggu ke depan, atau tanggal 18 sampai 22 Maret 2024. Untuk saham yang pertama ada, di sini, Cisaro Montendiri, atau CMRY, dengan kode CMRY, untuk Cimori boleh kita lihat, sebelumnya untuk Cimori ini sudah pernah saya bagikan analisanya, mungkin nanti boleh teman-teman cek, belum lama ini saya bagikan untuk Cimori, karena di sini boleh kita lihat harga sudah breakout area supply, saya bagikan dengan trading plan pembelian, untuk Cimori sudah breakout area supply-nya, ini membuat Cimori menjadi menarik, untuk dipantau selama satu minggu ke depan, boleh kita lihat di breakout, lalu di hari Kamis kemarin, harga sempat memasuki area demon untuk retest, lalu bergerak naik kembali, dan ini menjadi sesuatu konfirmasi, kalau area demon ini, karena sudah di breakout, berubah menjadi sebuah area demon, yang di mana area demon ini menjadi cukup kuat untuk Cimori, karena, boleh kita lihat setelah mencapai area demon, harga bergerak naik kembali, jadi untuk Cimori, sangat bagus ya, setelah di breakout, masih bertahan di atas area demon-nya. sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada Cimori ini, saham Cimori, boleh kita lihat selama mingguannya, mulai dari tanggal 8, nah 8 di sini, 8 sampai 15 Maret, ada big akumulasi dari YU, BK, KZ, rata-rata dari asing, dan yang jual ada PD, RX, dan AK, memang masih ada akumulasi yang cukup besar dari YU, BK, dan KZ, dan jika kita cek dari tanggal 15, mungkin masih ada akumulasi ya di sini, KZ, YU, AK, dan yang jual RX, ZP, dan PD, memang ketiga broker ini cukup rutin jualan, pada saham Cimori, tetapi karena masih dalam akumulasi, maka untuk Cimori ini masih sangat berpotensi ya, broker naik, walaupun dia sempat turun dulu untuk koreksi, maka ini menjadi sesuatu yang bagus untuk kita bisa masuk pada saham Cimori, jadi kita memanfaatkan, apa turunannya ini, koreksinya menjadi entry yang bagus pada saham Cimori, dan di sini karena secara teknikal menarik, secara broker Cimori menarik, masih ada akumulasi, maka boleh kita buatkan trading plan untuk minggu depan pada saham Cimori ini, kita akan buatkan trading plan buy on weakness ya, stop loss dibawa dari demand, kemudian target pertama di, sebentar, target pertama di resistennya di sini, kita buat 1 banding 1, oke di sini, boleh kita lihat stop loss dibawa dari area demand, lalu target sekitar di area resistennya, lalu nanti target kedua kita buatkan di area resisten yang lain, untuk target pertama di sini, 4.670, target pertama, lalu target kedua di resisten yang di sini, kita buatkan yang di sini, 4.810, kalau kita lihat secara trading plan, risk reward rasionya, trading plan mencapai target pertama, maka risk reward rasionya 1 banding 1, dengan potensi profit dan loss di 6.14%, dan jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita tentunya akan lebih besar sekitar 9.32%, jadi ini masih sangat menarik, jika Cimori bisa turun dulu, memasuki area buy kita, lalu jika ada konfirmasi, seperti ini, candle reject, candle reject membuat jarum-jarum ke bawah, atau ekor, maka ini menjadi sesuatu yang menarik, karena berarti ada perlawanan dari buyer setelah mencapai area demandnya, jadi jika Cimori masih bertahan di atas area demand, maka Cimori sangat berpotensi naik ke area targetnya di sini, jadi untuk Cimori, perlu memantau area demand, area demand 4.150 sampai 4.320, jika area demand ini belum mampu di break down, maka Cimori akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita, karena didukung juga dengan adanya akumulasi seperti yang tadi, dan sudah breakout area supply, jadi Cimori ini sangat berpotensi untuk bergerak naik ke area target kita, agar tetapi jika breakdown area demand, maka kita akan cut loss sekitar 6%, karena jika kita tidak cut loss, maka Cimori akan, posisi kita akan terseret sampai ke support yang di sini, yaitu di harga Rp3.900, maka dari itu, tetap disiplin menggunakan trading plan masing-masing pada saham Cimori ini, jadi saya membuatkan trading plannya seperti ini, karena ada dua alasan, breakout area supply, dan adanya akumulasi pada saham Cimori. Lanjut saham yang kedua, ada Malindo Fat Mill, atau Main disini, untuk kodenya Main, dan disini untuk nama perusahaannya Malindo Fat Mill TBK. Untuk Malindo Fat Mill, kenapa saya memilih Malindo Fat Mill menjadi salah satu yang menarik, karena disini saya sudah menggambarkan sebuah trendline, yang dimana trendline ini sudah di-breakout oleh harga. Boleh kita lihat di-breakout di hari Kamis ya, sebentarnya di-breakout Kamis, lalu di-konfirmasi lagi di hari Jumat, bisa close di atas resistan trendline-nya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik, atau menjadi konfirmasi untuk Main, bisa melanjutkan naiknya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Main ini. Untuk Main secara mingguannya, boleh kita lihat ada akumulasi dari DH, YU, dan OD, dan yang jual memang dari asingnya, KKYP, EP. Memang untuk volume transaksinya mulai besar ya disini. Mulai dari tanggal 26 Februari, 26 Februari mulai dari bawah ini, mulai rebound ya. Transaksinya juga mulai besar, jadi untuk pergerakan Main ini cukup bagus, dari tanggal 8 Maret, mulai dari tanggal 8 Maret sampai 15 Maret. Sekarang kita cek di tanggal 15 Maret, di sini. Boleh kita lihat DH masih akumulasi secara mingguannya. Jika kita cek dari bawah, seperti yang tadi dari tanggal 26 Februari, kita cek dulu. Ya memang yang akumulasi di sini ada DH, YU, dan CC, dan yang jual PD, YP, dan NI. Jadi masih sangat bagus pada Main ini. Dan di sini, boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara alasan yang tadi, atau penjelasannya, ada akumulasi, kemudian sudah breakout, resistance, dan lainnya. Jadi, ini menjadi alasan kenapa saya memilih Main menjadi salah satu yang menarik. Di sini kita akan buatkan trading plan baik di harga sekarang, atau antri 1 tick di bawah, 545. Stop loss di sini, di 520. Lalu target pertama di sini. Kita buat di sini, di 570. Lalu target kedua di sini. Resistance 595. Ini menjadi target pertama. Lalu ini menjadi target kedua. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio-nya trading plan kita ini. Jika mencapai target pertama, maka risk reward ratio-nya 1 banding 1 dengan antri 1 tick di bawah harga close-nya, yaitu di 545. Boleh kita lihat, kalau di sini Marsi berpotensi, turun dulu untuk retest, lalu bergerak naik nantinya pada saham main. Karena boleh kita lihat, setelah di breakout, maka harga turun dulu untuk retest, lalu bergerak kembali. Kemungkinan nanti pada saham main, akan seperti itu. Setelah di breakout di sini, karena sudah valid di breakout, maka potensi turun dulu untuk retest, lalu bergerak naik kembali ke area target kita. Jadi saya akan antri di harga 545. Dan di sini saya akan menandai sebuah support, di 530. Nah jika support ini belum mampu di breakdown atau masih bisa bertahan di atas dari support ini, maka main akan sangat berpotensi bergerak naik ke targetnya. Tetapi jika support 530 di breakdown, maka tetap memperhatikan sampai terkena stop loss di 520. Dan di sini balik lagi ke trading plan-nya. Jika bisa mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 9,17%. Nah tentunya ratio-nya akan lebih bagus, 1 banding 2 di sini. Jadi saham main ini sangat cocok dimasukkan ke watchlist teman-teman. Jika nanti memasuki area baik kita di 545. Jadi saya tetap membuat sebuah support di sini yang bisa dipantau di 530. Jika nanti sudah di breakdown, maka pantau apakah bisa mencapai area stop loss kita atau malah nanti berbalik bergerak naik ke area targetnya. Tetapi secara pergerakannya ada yang di sini. Untuk main ini sangat berpotensi bergerak naik ke area target. Target yang pertama dan juga target yang kedua. Seperti yang tadi, ada broker summary yang menarik dan juga teknikal, analisa teknikalnya menarik bisa breakout, resistance, tralanya. Nah di sini saya akan ketik dulu trading plan-nya. Mungkin tadi Cimori tidak saya ketik ya. Oke sekarang yang main ketik aja. buy on weakness buy 545 dp1 570 dp2 di 595 sld 520 Jadi untuk trading plan pada saham main boleh teman-teman lihat di sini. Oke sekarang kita lanjut ke saham yang terakhir atau yang ketiga ada mapa atau map aktif adi perkasa. Nah di sini boleh kita lihat untuk pergerakan mapa masih dalam pergerakan uptrend ya. Pergerakan naik membuat haggar high, haggar low. Seperti ini. Hagar high, haggar low. Sini. Hagar high, haggar low. Hagar high, haggar low. Dan berpotensi bergerak naik kembali karena masih dalam pergerakan uptrend. Nah untuk pola-pola seperti ini pola struktur uptrend atau pola-pola chart seperti yang tadi atau pada video sebelumnya mungkin kita pelajari di Membership Premium. Jadi jika teman-teman berminat untuk mempelajari analisa seperti ini boleh join ke Membership Premium dengan menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Nah kita lanjut di sini. Karena masih dalam pergerakan uptrend maka ini menjadi alasan saya untuk memilih saham MAPA dibagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi masih pergerakan naik atau uptrend dan di sini harga koreksi ke area demand area demand sekitar 970 sampai 1000 jadi untuk MAPA ini turun dulu turun ke area demand lalu nanti berpotensi bergerak naik kembali jika demand atau support run line tidak di breakdown. Nah karena di sini masih ada rejection ya boleh kita lihat setelah dicapainya area demand ada rejection maka menjadi sesuatu yang bagus pada saham MAPI ini. Sebelum kita lanjut ke membuatkan trading plan-nya kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham MAPA ini. Untuk MAPA boleh kita lihat ya di sini sangat bagus ya kita cek di tanggal 15 15 Maret masih ada akumulasi boleh kita lihat ada akumulasi dari CC, RX, BK, AK ini yang jual DX, KZ, dan DP memang masih ada lokal dan asing yang masuk pada saham MAPA ini. Jika kita cek secara mingguannya dari 8 Maret boleh kita lihat CC, LJ, LG, AK, RX cukup konsisten ya untuk akumulasi ini yang jual ada KZ, DP, OD, DX jadi masih sangat menarik karena DX, LG, dan AK masih masuk atau masih menampung pada saham MAPA ini. Jadi dengan adanya akumulasi maka untuk MAPA ini sangat berpotensi reject nanti atau bergerak naik atau rebound setelah mencapai area diamannya di sini. Nah maka dari itu di sini kita boleh membuatkan trading plan pada saham MAPA karena sudah menandakan rejection atau ada juga akumulasi pada saham MAPA ini. Di sini kita buatkan trading plan-nya sebentar saya kelupaan ya buat watermark seperti ini karena seperti video sebelumnya ada yang mengambil analisa saya tanpa mencentumkan source-nya dari mana. Oke balik lagi di sini untuk MAPA kita antri sekitar 1 tick di bawah dari harga sekarang di 1015 kemudian target pertama kita di resistance yang di sini 1070 lalu target kedua di sini di 1115 target pertama target pertama lalu target kedua di sini boleh kita lihat untuk trading plan-nya jika mencapai target pertama maka untuk risk reward ratio-nya 1 banding 1 dengan potensi loss dan profit di 5,42% tetapi jika mencapai target kedua maka risk reward ratio kita 1 banding 1,82 potensi profit kita akan lebih besar sekitar 9,85% jadi secara risk reward ratio pada saham MAPA ini masih menarik masih bisa masuk masih cocok untuk day trader pada saham MAPA ini jadi boleh nanti dipantau jika memasuki area demand atau turun lagi ke area demand-nya maka akan lebih bagus untuk risk reward ratio kita tetapi saya akan membuatkan trading plan-nya antri di 1015 jadi untuk MAPA selama masih bisa bertahan di atas area demand 970 sampai 1000 maka MAPA masih sangat berpotensi bergerak naik karena targetnya karena ada akumulasi dan juga masih dalam pergerakan naik jadi untuk MAPA ini sangat berpotensi bergerak naik karena targetnya karena alasan-alasan yang tadi tetapi jika area demand di breakdown area demand yang ini 970 sampai 1000 di breakdown maka sebaiknya keluar dari MAPA karena cut loss kita juga atau SL kita di 960 maka jika di breakdown sebaiknya keluar karena MAPA berpotensi turun ke support yang di sini support di 890 jadi kita disiplin cut loss jika terkena stop loss kita cut loss tetapi jika belum kita hold sampai terkena target kita dan di sini saya akan membuatkan trading plan-nya saya ketik dulu buy di 1015 TP1 di 1070 lalu TP2 di 1115 SL di 960 jadi nanti untuk trading plan pada MAPA boleh teman-teman lihat di sini nah seperti tadi untuk Cimori belum kita buat kita buatkan lagi tapi kita balik lagi ke Cimori kita cek di sini buy di 4400 TP1 4670 TP2 4810 lalu stop loss di 4130 jadi teman-teman harus menganalisa lagi ketiga saham yang menarik ini karena tanpa teman-teman analisa lagi maka teman-teman nanti tidak tahu area-area dimana teman-teman akan cut loss atau take profit nantinya nah secara trading plan saya pada saham MAPA saya akan take profit sekitar 5% dan cut loss juga sekitar 5% jadi tetap berdasarkan trading plan teman-teman masing-masing dan saya hanya memberikan kembaran pada analisa kali ini disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut sekian dari saya terima kasih